Situasi pandemi COVID-19 penyentuh sisi kemanusiaan kita untuk dapat berempati terhadap orang lain yang terpapar virus COVID-19. Ketimbang memberikan stigma dan mengucilkan orang yang positif COVID-19, warga di gunung sehari justru memberikan perhatian khusus terhadap nasib tiga orang anak-anak yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ketiga orang anak ini menjalani isolasi mandiri tanpa didampingi oleh orang tua karena sang ayah telah dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Sementara sang ibu masih dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Lalu seperti apa bentuk perhatian warga gunung sehari kita lihat dalam tayangan berikut ini. Tak ingin memberikan stigma terhadap warga yang positif terkena COVID-19, warga di Kelurahan Gunung Sehari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, justru memberikan kepedulian tinggi terhadap warganya yang sedang kesusahan akibat pandemi COVID-19. Salah satu rumah yang terletak di RW04, tinggal tiga anak berusia belasan tahun yang dua di antaranya dinyatakan positif COVID-19 saat pengecekan rapi tes. Ayah dari ketiga anak telah meninggal dunia akibat positif COVID-19. Sementara sang ibu tengah dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Sementara itu, ketiga anak tersebut dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Selama melakukan pemulihan dan isolasi mandiri di rumah, petugas medis puskesmas rutin melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap ketiga anak tersebut, yang saat ini tengah melakukan jaga jarak antar anggota keluarga di dalam rumah. Sementara warga bersama Satgas COVID-19 memperhatikan kebutuhan makanan mereka setiap hari. Kristina adalah salah satu warga yang rutin menyediakan makanan tiga kali sehari, dengan cara menaruh makanan di teras rumah. Warga dan Satgas COVID-19 juga memastikan ketiga anak tersebut dapat meminta kebutuhan yang lain kepada warga, dengan cara berkomunikasi melalui telepon. Ya sih, ya nggak bisa dibilang ya, maksudnya saya juga merasa punya anak. Udah gitu, sampai kena, ini kan keluarga saya bagaimana gitu. Jadi saya memang nggak ada, ini sih, biasa-biasa aja, anggap aja kayak keluarga saya sendiri gitu. Buat di warga sini mereka juga udah tahu ya, kadang-kadang saya juga suka bilang, jangan, jangan kecilkan mereka, kita sama-sama manusia. Gimana kalau sampaikan anak kamu orang semua, udah, akhirnya mereka biasa-biasa aja. Gitu. Melihat ada warganya yang sedang berhadapan melawan pandemi COVID-19, Lurah Gunung Sahari Yanti Sri, terus mengimbau, agar tak ada yang mengucilkan warga yang terkena positif COVID-19. Proses pemulihan dengan cara isolasi mandiri di rumah, perlu mendapatkan dukungan dari seluruh warga, dengan menerapkan sikap saling tolong-menolong dan saling mengayomi. Memang ada warga yang terkena bahwa itu memang udah positif atau pemulihan ODP. Saya berharap warga semuanya ikut berpartisipasi, ikut bergotong-royong, tidak mengucilkan, bahkan mendiskreditkan. Tetapi kita harus merangkul, memberikan motivasi, memberikan dukungan, baik itu moral atau material, supaya dia istilahnya bisa menjalankan isolasi mandirinya gitu kan. Karena kalau didukung oleh warga, mereka juga mungkin ada semacam motivasi ya, untuk saya harus sembuh begitu. Tapi justru kalau dikucilkan ataupun diskreditkan, mereka juga berpikir mungkin imunnya juga akan turun gitu kan, kok aku kayaknya dijauhi gitu. Saat ini Kelurahan Gunung Sahari Utara tengah menerapkan karantina wilayah dengan membatasi akses orang masuk dan menyediakan cuci tangan di setiap depan pintu wilayah hingga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Novi Permatasari, Endra Gunawan, DAI TV. Ya, sejumlah media masa memberitakan banyaknya kasus penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 yang hendak dimakamkan. Selain itu, di sejumlah wilayah, stigma pembawa virus juga kerap diterima oleh pasien dalam pengawasan dan orang dengan pengawasan yang tengah melakukan isolasi mandiri. Stigma ini muncul akibat informasi yang tidak akurat yang diterima oleh masyarakat dan oknum masyarakat yang melakukan provokasi. Lantas bagaimana kita menghilangkan stigma terhadap pasien COVID-19? Kita telah terhubung dengan Dr. Naomi Sutikno, selaku dosen psikologi Universitas Taruma Negara melalui sambungan Skype. Halo, Ibu Naomi, apa kabar? Halo, Ibu Naomi. Halo, selamat pagi Mas Anden, Bayu. Halo, selamat pagi Ibu Naomi. Ibu Naomi, ya. Silahkan. Ya, Ibu Naomi, ini pada saat ini pandemi timbul rasa kecemasan dari semua orang. Tidak hanya pasien, tapi juga non-pasien. Menurut Ibu Naomi sendiri, kecemasan seperti apa yang paling dirasakan oleh masyarakat saat ini? Oke, kecemasan dalam kondisi pandemi ini ya, pastinya sangat berkaitan dengan kondisi saat ini, yaitu banyaknya pasien-pasien COVID-19, kemudian juga angka dari jumlah yang meninggal, tapi juga sebenarnya ada juga jumlah dari pasien-pasien yang sembuh. Nah, kecemasan yang ada dirasakan oleh masyarakat saat ini itu sangat berkaitan dengan rasa cemas akan kesehatannya, ya, baik kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga, ya, itu menjadi sumber kecemasan tuh. Ya, kebetulan sekali saya juga melakukan survei kepada beberapa responden, ya, ada 60 responden yang saya tanyakan, dari usia 18 tahun ke atas. Mayoritas mengatakan kecemasan mereka adalah bersumber pada kesehatan. Ya, dan selain kesehatan, memang mereka juga memikirkan tentang keuangan dan pekerjaannya, ya, dan juga cemas akan masa depannya, ya, tadi berkaitan dengan keuangan dan pekerjaannya tersebut, ya. Memang ada juga sih responden, ya, atau masyarakat yang merasakan juga cemas akan keamanan di lingkungan. Tapi tadi yang utama adalah tentang kesehatan diri sendiri, kesehatan keluarga terkait dengan virus COVID ini. Oke, Ibu Naomi, apakah kemudian yang menyebabkan timbulnya kecemasan tersebut, adakah kaitannya dengan kondisi yang tidak pasti kapan akan berakhir, itu bagaimana menurut Ibu? Betul, betul sekali, ya. Karena yang namanya kecemasan itu kan berkaitan dengan sesuatu yang tidak jelas, ya. Informasinya itu tidak jelas, malah akan menimbulkan kecemasan, ya. Nah, terkait dengan situasi ini, kapan-kapan berakhir, ya, jelas pasti akan menimbulkan kecemasan dari mereka, ya. Dan juga banyaknya informasi yang tidak menentu, ya. Jadi, masyarakat ini kan mendapatkan berbagai macam informasi, baik dari media televisi, media online, terus juga dari penyebaran informasi melalui akun-akun media sosial, dan juga chatting, seperti itu, ya. Jadi, begitu banyak informasi yang datang kepada setiap individu, setiap masyarakat, dan juga informasinya ini simpang siur. Ada informasi yang memang benar, gitu ya, yang disampaikan oleh pemerintah, oleh media televisi, ya. Tapi juga ada informasi-informasi yang berupa berita bohong, ya, kan. Nah, jadi dengan informasi yang simpang siur, dengan disertai ada berita bohong, jelas masyarakat yang tadi dalam kondisi pun sudah cemas, semakin cemas, semakin bingung, gitu, ya. Jadi, intinya tadi, ya, karena mereka mendapatkan berbagai macam informasi yang tidak menentu, membuat mereka semakin merasakan kecemasan itu. Oke, kalau berbicara tentang kecemasan, Bu Naomi, ini apakah kemudian karena kecemasan yang sudah terlalu overload, akhirnya menimbulkan stigma di masyarakat, hingga akhirnya mereka antipati dan resis terhadap orang-orang, ODP maupun pasien? Ya, jadi gini, saat manusia merasa cemas, ya, saat manusia merasa cemas, itu di dalam diri manusia sendiri ada yang namanya sistem pertahanan diri. Jadi, mereka melakukan pertahanan diri terhadap, tadi, terhadap gangguan atau ancaman yang berkaitan dengan kesehatan mereka, yaitu penderita COVID, ya, kan. Jadi, sikap mempertahankan diri ini yang tampil adalah bersikap mengucilkan, menjauhi pasien-pasien. Itu karena tadi rasa cemas yang sudah begitu kuat. Hanya saja, sebenarnya, kalau tadi saya kembalikan pada penyebab kecemasannya, yaitu informasi, ya, kalau masyarakat kita mendapatkan informasi yang benar, dan terus-menerus ditampaikan informasi yang benar, maka dia akan berkurang kecemasannya. Dan juga, sikap resisten, sikap stigmatis, ya, itu jadi akan menurun. Oke, oke. Nah, Bu Naomi, kalau begitu, atas stigma yang banyak saat ini beredar di masyarakat, seperti itu, untuk mematahkan stigma tersebut, dan menggantinya dengan sikap yang lebih peduli, lebih empati, itu apa yang bisa dilakukan, Ibu? Tadi, banyak jumlah informasi yang disampaikan pemerintah, yang disampaikan oleh media-media masa, sampaikan berita-berita yang informatif, yang tepat, ya, kemudian yang bisa menenangkan masyarakat, gitu. Jadi, dengan menonjolkan berita, misalkan berita pasien yang sembuh, ya, itu berapa banyak, ya, terus bagaimana upaya-upaya menyehatkan tubuh, itu akan lebih menenangkan, gitu, ya, dibandingkan kalau kita dibombardir dengan info-info yang menakutkan, gitu. Oke, baik, Bu Naomi. Tapi, kalau kita berbicara tentang influence yang masuk ketika mereka melihat media masa, tayangan televisi, maupun kemudian baca-baca berita online, banyak berita-berita yang akhirnya menyudutkan orang-orang dengan COVID-19. Nah, ini kan sebenarnya harus difilter. Bagaimana caranya agar masyarakat tetap bisa update informasi, tapi juga bisa memfilter supaya tidak terjadi stigma di masyarakat? Ya, betul. Bagaimana memfilternya, ya, tadi, ya. Memang kita jadi, mungkin dari media masa, kemudian juga pemerintah sudah berupaya besar, gitu, ya. Tapi namanya berita bohong juga tidak sedikit, gitu, ya. Ada juga, gitu. Nah, ini kita memang jadi seperti saling beradu, ya. Tapi jelas, kalau misalkan media masa selalu menginfokan info-info yang positif, info-info yang benar, ya. Pemerintah juga, seperti itu. Berita-berita yang semakin banyak, ya. Disertai mungkin informasi itu perlu disertai dengan gambar-gambar yang juga menenangkan, ya. Sehingga masyarakat yang melihat pun merasa tenang. Nah, intinya kalau saat manusia merasa tenang, ya, merasa pasti dengan info yang didapatkan, maka apabila dia mendapatkan apa tadi info-info yang berita bohong, ya, dia akan lebih peka dengan, ah, rasanya tidak benar itu, ya. Karena sudah dapat info-info yang lebih tepat dari sumber yang terpercaya. Ah, oke. Artinya memang betul harus membuat diri kita mendapatkan informasi yang tepat, yang benar, agar kemudian cross-check, seperti itu. Tapi, Bu Nomi, dalam kondisi overloading information sekarang ini, perlu nggak sih sebetulnya bagi individu untuk membatasi diri dari informasi, gitu? Karena kan kita terpapar sosial media, terpapar banyak sekali informasi, itu akhir-akhir ini banyak sekali. Perlu tidak bagi kita untuk kemudian dalam diri membatasi sendiri? Oh, saya hanya akan akses sosial media itu sebegini lama. Itu penting dilakukan, ya, Ibu? Kuasa media sosial juga. Iya, kuasa media sosial. Tapi aku tidak akan dapat informasi, kan, kalau gitu. Gimana, Ibu Nomi? Betul. Sedangkan informasi tidak hanya dari media sosial, ya, kan. Dari televisi, ya, itu juga didapatkan, gitu, ya. Pada orang-orang yang sudah kecemasan tinggi, mereka malah ada drive, ada dorongan untuk selalu mencari info, terus mencari info, ya. Sehingga ada orang-orang yang karena kecemasan tingginya itu, dia nonton TV untuk berita yang sama berulang-ulang. Nah, ini karena tadi dorongan kecemasannya, ya. Jadi dia akan terus cari info kemana-mana tentang kondisi penyakit yang ada sekarang ini, gitu. Nah, maka yang perlu dilakukan adalah apabila ada keluarga terdekat di sekitarnya, ya, saling mengingatkan bahwa kapan berita kita dengarkan, kita tonton, ya. Kapan berita kita matikan saja, kemudian kita ganti dengan berita-berita yang lebih menyenangkan hati, gitu, ya. Atau melakukan aktivitas, gitu, ya. Supaya teralihkan perhatiannya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, ya. Seperti teman saya nih, belakang ini, lagi, apa, hobi hidroponiknya kambuh lagi, gitu, ya. Jadi mulai dia bercocok tanam lagi, apalagi katanya sekarang harus makanan sehat, ya kan. Sayur-sayur hidroponiknya tumbuh subur, nah dia jadi merasa enjoy. Padahal dia sendiri adalah orang yang mudah cemas, gitu. Oke, Bu Naomi, ini kalau kita lihat kan sekarang katakanlah yang paling dekat dengan kita setiap hari adalah WA Group. Di mana sering sekali orang-orang share tentang hoax, tentang ya, pengucilan orang-orang dengan COVID-19. Kalau kita melihat ada teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang share berita seperti itu, apa yang harus kita sampaikan ke mereka supaya stigmanya bisa hilang dan kondusif lagi, ini. Iya, betul. Oke, nah berita yang lewat WA Group itu paling cepat menyebar, ya kan. Karena satu grup aja udah lebih dari 10 orang, misalkan. Langsung informasi itu tersebar begitu cepat, ya. Nah, yang paling penting pertama sering beritanya, ya kan. Kita harus tahu ini berita akurat atau tidak, ya. Kemudian kedua, dipikirkan dulu sebelum mau disebarluaskan, ya. Apa dampaknya kalau orang-orang membaca itu? Apakah hanya akan membuat masyarakat menjadi chaos atau malah akan membuat orang-orang menjadi tenang? Nah, itu yang harus dipikirkan, ya, sebelum kita menyebarkan berita melalui WA Group, ya. Sekalipun katanya, ah, itu kan buat keluarga sendiri. Ya, enggak juga, ya. Karena keluarga sendiri kita enggak tahu. Ya, pikiran macam-macam orang begitu menerima berita kan reaksinya berbeda-beda, ya. Nah, jadi tadi, saring dulu, tahan dulu sebelum menyebarkan berita, pikirkan dampaknya, ya. Kemudian tadi, tingkatkan juga pengiriman-pengiriman berita yang sifatnya positif, gitu ya. Kalau tadi info-infonya adalah menolak pasien atau menolak jenazah, itu kan berita-berita yang negatif, ya, kan. Sehingga mempengaruhi pikiran orang yang membacanya. Dia akan semakin terpikir, oh, iya, ini berbahaya. Tapi kalau disebarkan info-info yang positif, ya, info-info yang benar, ya, maka orang-orang yang membaca juga akan semakin percaya diri bahwa informasi ini yang tadi yang berita bohong itu bisa dia singkirkan, begitu. Oke, baik Ibu Naomi. Mungkin untuk Ibu Naomi terakhir, lalu apa yang harus dilakukan singkat saja untuk memutus stigma negatif dan lebih memperbanyak stigma positif sehingga kita bisa kuat bersama, Indonesia kuat bersama menghadapi corona di masyarakat, apa yang bisa dilakukan? Silahkan Ibu Naomi. Oke, tipsnya supaya tidak menyebar luaskan informasi yang negatif, tidak menumbuh kembangkan stigma, tapi yang kita tumbuhkan adalah hal-hal yang positif, ya, semangat kebersamaan, humanisme, kemanusiaan yang ditingkatkan, maka tadi kirimlah berita-berita kepada sesama kita, berita-berita yang positif, berita-berita yang menenangkan, berita-berita yang menggugah rasa produktif dan kreativitas, sehingga perasaannya menjadi lebih positif. Ini sama dengan hashtagnya DAI TV Indonesia, sebarkan kebaikan. Terima kasih Ibu Naomi sudah berbagi bersama kami. Terima kasih dan pemirsa usai juga kita akan menghadirkan informasi inspiratif lainnya, jadi tetap bersama kami di Halo Indonesia.